Memasuki masa kampanye, calon presiden Prabowo Subianto dan tim koalisi resmikan badan pemenangan nasional di gedung Smesko, Jakarta minggu siang. Menamai koalisinya tim adil dan makmur, Prabowo sampaikan kepada tim pendukungnya agar tetap optimis untuk hadapi pilpres mendatang. Meskipun sadar akan sumber daya tim yang kurang jika dibandingkan dengan tim oposisi. Selain itu dengan situasi politik yang cenderung memanas sebelakangan ini. Prabowo menyuruhkan pada para pendukungnya untuk menjaga situasi dengan melaksanakan kampanye yang sejuk. Ia pun mengaku memiliki hubungan baik dengan sang petahana presiden Jokowi Dodo. Saya percaya Pak Jokowi orang baik, saya itu memang hubungan yang baik sama beliau. Kita ini tidak mau bermusuhan, kita adu gagasan, kita adu program. Saya yakin Pak Jokowi cinta dengan rakyat, saya juga cinta dengan rakyat, kita akan berbuah yang terbaik untuk rakyat. Siapapun yang menang, yang penting rakyat harus baik, itu saja. Masa kampanye dimulai 23 September hingga 13 April mendatang. Masing-masing tim pemenangan Paslon juga sudah mulai melaporkan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Nabila Putri, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.